Selanjutnya kita ke kuliner pemirsa olahan ikan sisamo atau ikan telur. Kini banyak digemari masyarakat Indonesia. Cara pengolahan ikan ini bisa digoreng atau dipanggang dan dijamin anak-anak dan orang dewasa suka melahapnya. Dan berikut liputannya untuk Anda. Ikan sisamo atau ikan telur kini sedang menjadi tren kuliner termasuk di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ikan dengan ciri telur besar di perutnya dan berasal dari perairan Jepang ini akhir-akhir ini banyak diburu pecita kuliner. Anak-anak hingga orang dewasa suka melahapnya sebab memiliki cita rasa yang begitu gurih. Tidak cuma enak, ikan sisamo juga mengandung banyak nutrisi. Mulai dari fosfor, vitamin B12, omega 3 dan biasanya bisa diolah dengan digoreng ataupun dipanggang. Untuk membuat sisamo goreng, cukup sediakan ikan sisamo, telur, tepung terigu, dan tepung panir. Ikan yang sudah dibersihkan dicelup ke telur kocok kemudian dibalur dengan tepung terigu. Celup kembali ke telur kocok setelahnya balur dengan tepung panir hingga berata. Langkah terakhir, goreng hingga matang lalu angkat. Sementara sisamo panggang, pemirsa cukup menaburkan garam Himalaya di atas ikan. Lalu panggang hingga matang, angkat, dan hidangkan. Tak hanya disukai anak-anak, ikan sisamo juga sangat cocok bagi orang dewasa. Apalagi sedang diet, menu ini sangat cocok karena rendah kalori dan mengandung lemak baik. Dari Pangkal Pinang Bangkabel itu, Haryanto Ayus melaporkan.